saya membuktikan kembali lo ada lagi latihan paling oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kini lopar pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sermini akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita pun baru saja disuguhkan dengan menghasi onjob arman yang benar-benar sangat ketakutan sekali ini terhadap arka dana namun saat ini emily yang tidak percaya nih kepada kelakuan si oncom arman yang saat ini benar-benar sangat takut sekali ketika melihat sosok arka dana dan itu semua adalah gara-gara kelakuan si oncom arman sendiri ya guys namun saat ini suster dewi mengatakan kalau ternyata baby satria saat ini tersenyum jikalau melihat foto arka dana dan tambah saja si arman pun semakin ketakutan tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan kita pun akan disuguhkan nih dengan melihat saat ini mau di bersama madinah dan juga kendra wilantara yang saat ini telah melihat si jidan ya guys dan saat ini paisal pun benar-benar sangat kebingungan sekali nih ketika melihat saat ini madinah yang turun dari mobil namun mengejar sosok jidan saat ini dan sepertinya maudipun saat ini benar-benar sangat dibikin bingung nih oleh ulahnya madinah namun saat ini si dona pun benar-benar kaget dan melihat jidan saat itu berada di jalan dan saat ini paisal benar-benar murka terhadap dena dan saat ini paisal pun menginginkan agar dena pun bisa memberitahukan kalau ternyata jidan saat ini sudah benar-benar ada namun saat ini paisal benar-benar murka di saat detik-detik pernikahan bersama dengan madinah dan saat ini rian pun mengatakan kepada hatar agar dia pun bisa berjanji untuk segera menikah bersama dengan madinah dan semoga saja pernikahan hatar dan juga madinah akan berlangsung dengan sempurna karena saat ini pengorbanan rian kepada hatar benar-benar sangat mulia dan saat ini hatar pun akan menerima apa yang telah diputuskan oleh rian namun di sisi lain saat ini si oncom dinda yang selalu saja menghujat dan membuat wilantara itu tidak berwibawa karena saat ini wilantara yang selalu dituduh berselingkuh namun saat ini si ding dong sepertinya tidak ngaca dan kelakuannya yang selama ini telah melenyapkan Vanessa namun dia pun tidak berpikir sejauh itu tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini si ding dong yang benar-benar akan dipermalukan di pernikahan Natar dan juga Madina dan semoga saja saat itu Wilan pun akan murka besar terhadap si Oncom Dinda namun di sisi lain saat ini Madina yang selalu ingin sekali penasaran melihat Jidan dan dia pun saat ini benar-benar ingin sekali melihat sosok Jidan yang sesungguhnya dan dia pun akan meminta restu dari dirinya dan saat ini Madina telah menemukan sosok Jidan yang sesungguhnya dan dia pun saat ini meminta maaf kepada Jidan karena dia akan segera menikah bersama dengan Hatar karena tidak mungkin dia pun menunggu kalau ternyata dulu Jidan sebenarnya sudah meninggal namun saat ini dia pun muncul kembali untuk membuat goyah hati Madina namun saat ini Madina pun memutuskan kalau dirinya pun benar-benar mencintai Hatar dan dia pun akan segera melangsungkan pernikahannya bersama dengan Hatar dan semoga saja Madina pun tetap tegar ya guys untuk menghadapi masalah ini dan kita pun akan melihat Madina sesungguhnya yang telah mencintai Hatar dan sudah dibuat meleleh hatinya oleh Hatar ya guys walaupun Tante Dona yang selalu saja menginginkan agar Jidan menjadi pendamping hidupnya Madina namun saat ini si Dona yang datang-datang selalu saja membuat kuruhara ataupun kekacauan yang membuat Madina pun menjadi bingung dibuat oleh Tante Dona padahal Tante Dona hanyalah orang yang disuruh membantu untuk melengkapi persiapan pernikahan Madina namun saat ini Dona yang telah dimarahini oleh Madina karena dia tidak terima jika alam Hatar dibanding-bandingkan terus dengan Jidan maka dari itu Madina pun akan benar-benar menikah bersama dengan Jidan ini Madina karena saat ini sepertinya Madina sudah terpikat dan sudah terikat janji ini kepada Hatar untuk menjadi istri Hatar yang benar-benar baik tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series agar tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan saat ini Madina yang benar-benar sangat bersedih sekali ya guys karena saat ini Modi pun sudah mengetahui kalau ternyata saat ini Jidan pun sudah berada di sini namun saat ini si Dona yang selalu saja membingungkan karena saat ini Dona selalu saja menginginkan agar Madina bersama Jidan namun hati Hatar sudah hati Madina sudah terikat bersama dengan Hatar dan akan segera menikah secara resmi ya guys dan saat ini kita pun saksikan kelengkapannya hanya di love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP satu untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu terus mendukung sinetron love story the series agar tetap bertengger menjadi rating yang lebih baik ya guys amin amin ya robbal alamin dan saat ini Madina tidak menganggap Paisal dan juga Dona yang selalu saja membanding-bandingkan Hatar dan juga Jidan dan saat ini Madina pun akan tetap menikah bersama dengan Hatar dan saksikan kelengkapannya ya guys namun hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton